Forum Mahasiswa untuk HAM dan Demokrasi Kota Kupang lakukan aksi damai menuntut cabut Omnibus Law dan di tengah aksi terdapat salah satu Ormas Geruda Kupang NTT yang siap selamatkan fasilitas umum milik rakyat dari para pendemo yang apabila terdapat sikap anarkis di depan kantor DPRD NTT aksi damai yang berlangsung dari pasar impres Kota Kupang hingga depan gedung DPRD NTT dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian Kota Kupang dalam pantauan media terdapat 22 tuntutan yang disampaikan oleh koordinator umum Yufemberia sebagai berikut yang ke-13 maksilai selaku ketua umum Garuda Kupang NTT mengatakan tujuan Ormas Garuda Kupang NTT yakni untuk mengawal agar tidak terjadi anarkisme disini hanya sebagai bentuk mengawal jalannya aksi ini agar tidak terjadi anarkisme tidak merusak fasilitas umum bahkan tidak terjadi pelemparan-pelemparan sebagaimana kejadian beberapa hari yang lalu apa namanya kegiatan yang kami lakukan ini ini awal bila mana besok masih ada aksi lagi saya pastikan kami dari Garuda Kupang NTT akan turun lebih banyak juga Ketua koordinator lapangannya Andrinawa menyatakan bahwa aksi demo yang dilakukan sebelumnya tidak menunjukkan sikap sebagai seorang mahasiswa karena terdapat perusahaan fasilitas umum itu kan bukan menjelaskan seorang belajar apalagi mahasiswa yang bawa nama masyarakat mau protes undang-undang apapun silakan enak-enak nanti kami disini dari dulu selama pantauan media beliau datang memang langsung disini terjadi wakil ketua koordinator lapangan Dewa Firinan Ormas Garuda Kupang NTT siap untuk mendukung pemerintah dan datang dari masyarakat yang peduli akan NTT kita ini tidak ada dari alas jiman kita semua masyarakat yang datang peduli akan NTT dan NKRI harga mati Kupang Nixonta Spektrum NTT melaporkan selamat menikmati